Aku paham gimana rasanya ketika kita merasa takut, khawatir, sampai kita berasumsi negatif terhadap hasil dari sesuatu yang akan kita kerjakan di masa depan, yang pada akhirnya kita jadinya overthinking, dan mulai berasumsi negatif, gimana kalau hasilnya jelek, gimana kalau nggak diterima dengan baik sama orang-orang. Padahal kita sendiri belum memulainya, tapi udah takut duluan, yang pada akhirnya membuat kita nggak melangkah kemana-mana. Ketakutan dan asumsi negatif ini bisa disebut sebagai mental block, hal-hal yang menghalangi kita untuk mencoba hal baru. Ini disebabkan karena kita terlalu berpikiran negatif terhadap hasil yang belum terjadi di masa depan. Ini juga bisa terjadi sama siapa aja dalam melakukan hal apapun. Termasuk aku juga ketika pertama kali menulis cerita, takut banget untuk memublikasikan karya. Takut dianggap jelek, takut nggak ada yang baca, karena aku terlalu larut. Dalam pemikiran ini, akhirnya aku nggak publis-publis karyaku. Dan lama-lama aku mikir, wah nggak bisa nih kalau begini terus. Aku nggak akan kemana-mana. Jadi dari pengalamanku ini, aku mau berbagi tentang mental block yang bisa aja dimiliki oleh para penulis, khususnya penulis pemula yang baru memulai memublikasikan karyanya, atau ya sedang memublikasikan karyanya, tapi sedang mengalami berbagai macam ketakutan, kekhawatiran, dan rasa insecure. Dan ya aku mau juga ngasih tau gimana caranya mengatasi beberapa mental block ini. Yang pertama, ini yang paling sering banget terjadi pada penulis pemula sebelum memublikasikan karyanya, yaitu takut nggak ada yang baca. Loh gimana ya kalau sebenarnya pas aku publikasi karyanya ini di sebuah platform, terus nggak ada yang baca. Ketakutan-ketakutan ini pada akhirnya buat kamu nggak berani publish cerita, dan berakhir hanya tersimpan di draft laptop atau di draft handphone kamu. Coba deh ingat-ingat kata-kata yang sering diucapkan oleh petugas SPBU tiap kali kita mau mengisi bensin. Dimulai dari nol ya, kemudian saat itu angka mulai berjalan, dan bensin itu juga mulai terisi di tangki bensin kendaraan kita. Nah ini juga mau menunjukkan bahwa untuk mengisi sesuatu sampai penuh, atau untuk menghasilkan sesuatu, memang semuanya itu dimulai dari nol. Kita sebagai penulis pun juga kalau mau mencapai 1 juta pembaca, 10 ribu pembaca, itu gimana caranya kita mau dapat views yang kita inginkan kalau kita nggak pernah memunculkan angka nol kali dibaca itu di cerita kita. Nah, cara kita untuk memunculkan nol kali dibaca itu ya harus dipublikasikan karya kita. Setelah kita udah publikasi karya, angkanya masih nol, tapi dari nol itulah nanti perlahan-lahan akan memunculkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mau penulis sehebat apapun juga pasti semuanya dimulai dari nol. Semua merangkak pelan-pelan dari bawah kemudian naik ke atas. Jadi wajar banget buat penulis pemula, di awal menulis itu nggak ada yang baca. Jadi salah satu solusinya untuk membuat cerita kita itu dibaca oleh para pembaca ya memang harus promosi. Kalau misalnya kamu udah berani nih publikasikan karya, terus kamu tiba-tiba rasa insecure, merasa malu mau promosikan karya kamu, takut gitu. Kalau gimana ya orang baca potongan cerita kita, kalau ngerasa garing gimana, agak aneh gimana. Ya kalau aku ya, justru karena merasa insecure sama tulisanku sendiri, makanya aku promosi. Biar orang tuh baca. Kadang aku ngerasa kayak tulisanku tuh jelek ya. Kemudian aku promosi dan ada yang tertarik dengan cara konten promosiku, kemudian mereka baca ceritaku di performa nulis. Setelah itu ternyata mereka apresiasi tulisanku. Jadi dari situ aku pun juga sadar, oh ternyata pemikiran negatif dan rasa insecure itu hanya dari diri aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya dengan cara aku mempromosikan karyaku, itu juga salah satu cara aku menaklukkan rasa insecure dan cara aku untuk mencintai karyaku sendiri. Jadi kalau mungkin kamu merasa insecure sama tulisan kamu, ya coba deh kamu promosi. Serius, buang itu rasa-rasa malu, gak usah. Orang pun juga gak akan peduli, serius. Kalau aku sendiri ya, ketika aku melihat promosi dari penulis-penulis lain di media sosial, aku baca. Setelah baca, terus kalau memang aku suka, aku cari ceritanya di platformen nulis tersebut. Kalau aku kurang tertarik ya aku skip. Setelah itu aku udah lupa, aku udah lupa konten promosinya itu seperti apa. Jadi aku pun juga gak menilai buruk suatu konten promosi. Jadi kayak aku, oh yaudah kontennya gini, yaudah aku langsung skip. Dari pemikiran aku pun juga penilaian aku terhadap konten promosi orang lain, aku gak rasa biasa-biasa aja pun juga itu jadi salah satu hal yang membuat aku juga berani promosi. Aku berpikir juga, oh orang lain juga mungkin lihat konten promosiku juga mereka gak gimana-gimana. Biasa-biasa aja gitu. Jadi itulah salah satu kenapa aku berani untuk promosikan ceritaku di berbagai media sosial. Nah kemudian, mental block lainnya juga yang masih berkaitan dengan promosi. Misalnya, kamu udah berani publis cerita, kamu udah berani promosi, tapi pada saat promosi ternyata cerita kamu itu gak pernah FVP. Yang dilihat viewsnya cuma ada 100, 200 views. Kamu pengen ekspetasinya pengen jutaan views. Akhirnya, karena kamu trauma dengan jumlah views yang sedikit itu, buat kamu gak mau lagi untuk promosi cerita. Nah ini juga salah satu halangan buat kamu untuk terus promosi cerita. Ya gimana ya kalau aku sendiri ya? Lebih baik aku promosi. Mau hanya satu atau dua akun yang lihat pun juga. Itu cara aku memperkenalkan karyaku. Siapa tahu dari satu dua orang yang lihat itu ternyata mereka adalah pembaca yang memang cari cerita yang lagi aku tulis. Jadi dari satu dua orang itu aja mereka udah langsung cari ceritaku di performa nulis. Ya makanya mending aku nunjukin konten promosiku ke satu dua orang daripada gak promosi sama sekali. Kalau gak promosi sama sekali ya gimana caranya? Orang-orang mau tahu karyaku. Kalau aku mau mengharapkan algoritma dari platform, ya gak akan bisa, gak akan bisa kemana-mana. Maksudnya gak akan bisa maksimal karyaku dikenal orang gitu. Kalau misalnya apalagi kalau cerita kamu bukan selera pasar di platform tersebut. Ya mau gak mau harus promosi. Nah siapa tahu juga pada saat kita promosi, walaupun satu dua orang itu ternyata salah satu di antaranya editor penerbit. Yang mereka itu penerbit yang gak terlalu memperhatikan views, yang penting kualitas cerita. Dan kemudian mereka tertarik dan menghubungi kamu. Ya siapa tahu kan kita gak pernah tahu gitu. Rejeki kita tuh bakal di mana. Nah makanya kita jangan pernah malu promosi. Pokoknya promosi aja mau yang sehari sekali atau dua hari sekali, satu minggu sekali yang penting promosi. Dengan kita rajin promosi juga bisa memberikan kesan positif untuk penerbit ataukah editor dari platform. Mereka melihat oh ini penulis nih bagus nih. Dia sering promosi ceritanya dia. Jadi kayak dia gak mengharapkan kami aja untuk mempromosikan cerita. Enak nih diajak kerjasama untuk marketing. Soalnya ada juga loh yang kayak editor-editor penerbit itu mereka mengeluhkan ada penulis-penulis yang gak mau ikut berpromosi ceritanya. Ya padahal sebenarnya tuh penulis wajib loh untuk promosi. Karena kan ini karya kita. Kita yang pengen karya kita tuh dikenal orang gitu. Jadi memang kita harus buang jauh-jauh rasa insecure, rasa malas pemikiran-pemikiran yang gak mau eh takut kalau nanti gak FVP buang jauh-jauh pokoknya promosi aja. Karena zaman sekarang tuh promosi itu sangat-sangat penting. Kemudian ada lagi nih dia mau ada niat promosi. Tapi dalam pemikirannya itu muncul kata-kata aku gak tau promosi dimana, aku gak bisa promosi. Padahal ya sebenarnya informasi untuk mau cari tahu info tentang cara-cara berpromosi di media sosial itu sudah banyak banget yang share di Youtube maupun Google. Kalau misalnya dari awal kita sendiri udah bilang kita gak bisa promosi, udah gak bisa, itu tuh otomatis kayak otak kita tuh langsung ketutup, udah langsung gak bisa ngasih solusi jalan keluar tuh udah gak ada, kayak rasa buntu banget. Tapi coba deh ubah kita pola pikir. Dari kata gak bisa ini, coba kita ganti jadi bilang, oke aku gak tau caranya promosi. Tapi aku akan coba cari informasinya di media sosial, di Youtube, atau di Google, atau tanya-tanya di grup kepenulisan. Jadi dengan itu tuh, dengan kita ngomong bahwa, oke aku belum bisa tapi aku akan cari tahu informasinya. Itu secara otomatis otak kita tuh langsung bekerja untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang kita hadapi ini. Dan kalau memang kamu yang tipe gak tau mau promosi di mana dan mau jenis kontennya seperti apa, aku punya solusinya. Aku udah pernah buat konten, membahas di mana saja aku biasa promosi, dan bentuk konten promosinya itu seperti apa. Silahkan teman-teman lihat video pembahasan cara aku berpromosi dan tutorial membuat konten promosi. Silahkan lihat di link kanan atas video atau di deskripsi. Nah kemudian ada lagi nih mental block yang seringkali di alami oleh penulis pemula. Seringkali kita gak mau publish cerita karena takut dihujat, karena takut dikritik, merasa kalau cerita kita tuh jelek banget, dan pada akhirnya kita nulis satu bab, itu kita revisi berkali-kali, berkali-kali karena kita pengen cara karya kita tuh sempurna. Buat kamu si perfeksionis, tolong ya bertobatlah. Biasanya jadi tuh pengen karya sempurna. Akhirnya diedit, diedit. Bukan tambah bagus, tapi malah tambah hancur, lebur yang pada akhirnya tersimpan di draft laptop atau di draft handphone kamu aja. Biasanya nih, ini yang aku amati aja ya, kalau misalnya kamu takut dihujat atau dikritik, coba deh periksa diri baik-baik. Apa jangan-jangan kamu itu termasuk tipe orang yang suka mengkritik karya orang, sehingga kamu takut nanti suatu saat orang lain pun juga balik mengkritik karya kamu. Kalau seperti itu, berarti kurangi-kurangi itu jiwa-jiwa julidnya, nggak apa-apa mau kritik, tapi kita kritik dengan bahasa yang baik. Kalau kita ngekritik dengan cara ngehujat, ya itu kasihan juga nanti di penulisnya. Kita coba ngomong sekaligus juga, kalau bisa, kamu kritik dengan kasih solusi. Dengan cara seperti itu, juga kamu nggak akan takut, nggak akan takut untuk mempublikasikan karya, nggak akan takut dikritik orang, karena kamu juga mengkritik karya orang lain dengan cara sopan santun. Jadi kamu pun juga yakin, kalau suatu saat orang lain mengkritik karyaku, oh pasti mereka akan mengatakan dengan kata-kata yang baik. Walaupun memang kita nggak bisa kontrol perkataan orang, tapi mungkin itulah kekhawatiran kita terhadap kritikan orang lain itu bisa diminimalisir. Atau kamu tipe yang memang nggak pernah mengkritik karya orang lain, tapi kamu berada di lingkungan orang-orang yang suka mengkritik karya orang lain. Kamu jadi trauma dengan kritikan-kritikan tajam mereka, pada akhirnya kamu pun juga terpengaruh, takut, aduh ini kalau aku publish cerita orang-orang ini nanti bakal kritik karya aku habis-habisan nih. Jadi kamu pun juga takut, kalau memang ngerasa kayak gitu, sebaiknya mungkin kamu menjauhlah dari lingkungan seperti itu. kamu gabung ke grup-grup atau di lingkungan penulis-penulis atau pembaca yang memang suka mengkritisi karya tapi dengan cara yang santun. Atau kalau memang kamu buat kamu yang tipe perfeksionis pun juga ayo mulai pelan-pelan diubah sedikit itu sifatnya, karakternya, coba deh nulis-nulis aja. Kalau aku pun juga dulu seperti itu, tapi akhirnya aku ubah pemikiranku dengan cara aku tidak akan mengedit pada saat aku sementara menulis. Jadi aku nulis nulis sampai tamat. Setelah tamat baru aku kembali ke bab 1 untuk aku revisi. Dan biasanya aku revisi sekali aja. Setelah itu aku langsung publish di wetpad. Setelah itu sudah. Itu mau seperti apa hasilnya aku pasarkan saja kepada yang maha kuasa. Nah jadi kalau misalnya kamu nih buat yang takut banget karya kamu di kritisi orang, solusi lain dariku adalah coba deh kamu main-main ke Goodreads. Goodreads ini kayak forum berbagi informasi tentang buku. Ada yang biasanya ngasih review-review juga tentang buku, ngasih penilaian terhadap buku tersebut. Dan coba kamu cari buku kesukaan kamu ataukah buku-buku yang bestseller. Biasanya tuh agak jarang buku yang gak pernah dapet bintang tiga, dua, satu. Buku-buku bestseller pun juga bahkan sekelas di Lestari pun juga ada loh bukunya yang orang kasih rating dua, tiga dengan kritikan pedas. Bahkan bukunya yang terbaru Raffi Jali pun juga ada. Coba kamu cek aja di Goodreads. Jadi dari situ aku kadang suka baca-baca komentar-komentar pedas dari para reviewer buku ini bikin aku juga jadi sadar kalau oh ternyata mau buku bagus dari penulis bagus sekalipun juga tetap gak akan ada sempurna gitu tetap orang-orang tuh bisa melihat kecacatannya juga orang bisa melihat kekurangannya jadi aku yang masih remah rengginang gini kenapa harus menuntut agar ceritaku mau sempurna mereka yang sudah berkarir puluhan tahun pun juga masih ada yang ngasih kritik ke karya mereka jadi kayak yaudah deh gak apa-apa karya aku gak sempurna yang penting aku bisa tamatkan cerita karena karya yang baik itu adalah karya yang selesai aku ngambil ada beberapa perkataan gitu di buku creative writing yang ditulis oleh AS Laksana bahwa jangan takut nulis cerita sampah orang-orang bilang tersinggungkan bilang cerita lo sampah ya gak apa-apa kalau sampah kenapa apalagi draft satu itu ya gak apa-apa kalau memang itu karyanya sampah kan dimana-mana ya sampah itu pun juga berguna kalau kita darulang gitu mending kita mengedit karya jelek daripada kita gak pernah mengedit karya sama sekali karena memang gak ada karya yang kita tulis lagi pula juga menurutku ya penilaian jelek dan bagus itu ya penilaian subjektif bisa suatu karya yang booming banget banyak orang yang bilang bagus tapi ternyata ada yang bilang jelek jadi ya penulis pemula jangan takut untuk memobilikasikan karya sekalipun itu karya yang jelek ya mending kita buat karya jelek daripada gak ada karya sama sekali kemudian ini lagi ada mental block lain yang membuat penulis tuh belum apa-apa udah nyerah baru nulis dua bulan udah gak mau lagi lanjut nulis karena apa karena ingin hasil instan pemikiran ekspetasinya tuh ketinggian pengennya baru nulis sebentar udah langsung dapet uang baru nulis sebentar udah pengen dapet views jutaan gitu ketika gak mencapai yang sesuai targetnya kemudian mau kok nulis gak mau nulis udah menyerah saranku jangan kebanyakan lihat ke atas lihat orang-orang yang udah mencapai hasil dapet uang puluhan juta dapet views jutaan itu mereka semua tuh merangkak dari nol dari bawah perjuangan mereka gak main-main itu coba deh fokus aja ke depan ke jalan yang sudah kamu buat itu terus fokus aja ke depan gak usah nolah kiri-kanan nulis konsisten gak usah terlalu melihat pencapaian-pencapaian orang-orang yang di atas kamu dan buat kamu yang mungkin sekarang ini sedang memikirkan untuk berhenti menulis karena jumlah views yang gak banyak di cerita kamu karena pembaca gak ada karena vote-nya dikit aku cuman mau bilang kalau coba deh kamu tentukan alasan yang paling kuat yang membuat kamu terus konsisten menulis walaupun gak ada yang baca alasannya ini bener-bener alasan kuat yang datang dari diri sendiri jadi ketika kita punya alasan yang kuat mau cerita kita gak ada yang baca mau cerita kita yang seperti apapun juga kita akan tetap konsisten untuk tamatkan cerita kayak contoh aku aku tetap konsisten menulis karena ya seperti yang aku tulis di bio Instagramku aku terus menulis karena aku penulis jadi dalam pemikiranku kalau seorang penulis itu ya memang harus konsisten untuk menghasilkan karya mau itu 3 bulan sekali 1 tahun sekali yang penting pokoknya harus nulis selain itu juga aku selalu berusaha untuk di setiap ceritaku ada pesan-pesan yang bisa aku sampaikan kepada pembaca ada pesan-pesan hal-hal baik yang bisa aku sampaikan lewat ceritaku ke pembaca jadi kalau aku mikir aku gak tamatkan cerita ini maka pesan ini gak akan sampai ke membaca jadi itu salah satu alasan kuat kenapa aku terus konsisten menulis dan ada juga beberapa mindset-mindset yang lain yang membuat aku tetap konsisten menulis walaupun viewsku gak banyak walaupun jumlah tayangan di ceritaku gak banyak dan itu aku pernah bahas juga di video lain teman-teman kalau mau lihat apa saja jadi alasan kenapa aku bisa konsisten nulis di saat jumlah tayanganku masih dikit teman-teman bisa lihat linknya ada di kanan atas atau di deskripsi teman-teman lihat juga ya videoku yang itu ini pesan-pesan terakhir dari aku untuk menutup video ini kalau sebenarnya teman-teman sedang mengalami mental block coba telusuri penyebab dari mental block itu apa setelah itu kalau kamu sudah tahu penyebabnya fokus cari solusi solusi itu bisa kamu tanya-tanya di grup kepenulisan kamu tanya-tanya di mentor menulis biasanya ada tuh orang-orang yang buka jasa untuk konsultasi naskah kamu coba bisa keluarkan uang sedikit aja untuk bayar mereka biar tanya-tanya supaya kamu bisa menunjukkan solusinya atau bisa juga kamu lihat informasinya di youtube google itu kamu informasi sekarang itu udah banyak banget medianya tinggal sekarang mau gak kamu cari solusinya setelah itu kalau sudah ketemu solusinya maka kerjakanlah sebisa kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan jumlah tayangan jumlah vote konten promosi FVAP apa enggak novel kita menghasilkan penghasilan berapa kritikan tanggapan pembaca adalah hal-hal yang gak bisa kita kontrol yang bisa aku kontrol adalah aku menulis cerita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan aku konsisten tamatkan cerita aku fokus mengerjakan apa yang bisa aku kerjakan bisa aku kontrol dan sisanya aku serahkan sama yang maha kuasa sekarang pun juga aku masih insecure kok sama tulisanku sendiri cara aku untuk berdamai dengan rasa insecure ya yaudah aku terus nulis aja aku mengakui bahwa oke aku rasa insecure tapi aku gak mau insecure ini menghalangi jalanku untuk terus berkarya jadi aku berusaha untuk merangkul rasa insecureku ini ya lewat aku terus bikin cerita terus lewat aku berpromosi dan ya semoga buat kamu yang saat ini sedang mengalami kebuntuhan dalam menulis atau memiliki mental block dalam memulai proses menulis ini karena berbagai alasan semoga kamu bisa menemukan solusinya dan terus berkarya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati